Bantuan kuota internet untuk pendidik dan peserta didik akan diberikan bagi yang sudah melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel. Kemdikbud memberikan bantuan bukan dalam bentuk kartu perdana, melainkan berupa paket internet untuk nomor handphone yang aktif dan dapat digunakan untuk pembelajaran secara daring atau online dalam mode pembelajaran jarak jauh, PJJ. Verval nomor ponsel Kemdikbud dapat dilakukan melalui login di link Verval Ponsel pada laman httpsvervalponsel.data.kemdikbud.go.id dalam proses verifikasi dan validasi nomor ponsel. Ada dua yang harus dilakukan, yaitu Verval Ponsel PD atau Siswa dan Verval Ponsel PTK atau Guru. Berikut cara verval nomor ponsel siswa dan guru baik untuk jenjang paut, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Pihak sekolah silakan melakukan pendataan nomor ponsel aktif siswa dan guru di sekolah masing-masing guna mempermudah proses verifikasi dan validasi nomor ponsel. Jika nomor handphone sudah selesai didata, proses verval sudah bisa dilaksanakan. Ada dua opsi pilihan dalam memasukkan nomor handphone siswa dan guru untuk diverval ponsel yaitu 1. Input nomor handphone melalui aplikasi Dapodik, update terbaru, kemudian disinkron. 2. Input nomor handphone sekaligus verifikasi dan validasi nomor yang akan menerima bantuan kuota internet dari Kemdikbud melalui laman vervalponsel.data.kemdikbud.go.id Tanda penting yang harus Anda ketahui terkait verval ponsel yaitu tanda pensil adalah untuk perbaikan data. Tanda panah saling sejajar adalah nomor sedang dalam proses validasi oleh provider. Tanda centang adalah sudah SPTJM, terdapat warna kolom yang berbeda-beda artinya. Untuk arti warna kolom adalah, warna hijau muda yaitu siap SPTJM, warna biru muda yaitu nomor ponsel aktif, pastikan status kepemilikan nomor ponsel sudah terisi. Warna kuning muda yaitu proses validasi nomor provider, warna merah muda yaitu nomor ponsel tidak aktif atau perlu koreksi. Langkah verifikasi dan validasi nomor ponsel peserta didik sebagai berikut. 1. Buka alaman httpsvervalponsel.data.kemdikbud.go.id 2. Pilih login. Masukkan user dan password yang terdaftar pada SDMPDSPK, yang biasa digunakan untuk login ke verval SP, verval PD, dan verval PTK. 3. Pilih tab menu peserta didik. 4. Klik kotak pensil yang berwarna biru pada nama peserta didik yang mau diverifikasi. 5. Masukkan nomor HP kemudian pilih kepemilikan lalu simpan. 6. Lakukan langkah tersebut dengan memilih nama peserta didik lain sampai semua selesai terverifikasi. Langkah verifikasi dan validasi nomor ponsel pendidik sebagai berikut. 1. Buka alaman httpsvervalponsel.data.kemdikbud.go.id 2. Pilih login, masukkan user dan password yang terdaftar pada SDMPDSPK, yang biasa digunakan untuk login ke verval SP, verval PD, dan verval PTK. 3. Pilih tab menu pendidik. 4. Klik kotak pensil yang berwarna biru pada nama pendidik yang mau diverifikasi. 5. Masukkan nomor HP kemudian pilih kepemilikan dan simpan. 6. Lakukan langkah tersebut dengan memilih nama pendidik lain sampai semua selesai terverifikasi. Setelah melakukan verval nomor ponsel, silakan menunggu proses validasi oleh provider. Harap sabar dan selalu pantau semua nomor HP sampai siap SPTJM. 7. Rumah tersebut dengan maintainerasi oleh 3D intelligence sekarang. 7. Rumah tersebut dengan sebuah rumah hanging.